Intro Rizkika Nurmadani, remaja penderita jantung bocor warga Jalan Tipalayo, Gang Mulia RT15 Kelurahan, Gunung Tabur telah menjalani pemeriksaan pada Jumat 4 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo Pemeriksaan Eka ditangani oleh Dr. Rubiana Soekardi, spesialis anak konsultan Bahkan, pada 7 Januari 2019 kemarin, Eka telah menjalani prosedur pemeriksaan gigi guna persiapan operasi Pimpinan BrownNews.com dan BenyusTV yang mendampingi keberangkatan Eka mengatakan Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Dr. Rubiana Soekardi, direncanakan pada 9 Januari 2019 Eka akan menjalani prosedur keterisasi jantung, yakni prosedur yang dilakukan dengan cara memasukkan alat ke dalam tubuh untuk melihat secara langsung dan mendetail kondisi jantung dan pembuluh darah serta untuk menentukan pengobatan dan operasi seperti apa yang tepat dilakukan untuk menangani penyakit yang diderita Eka Sementara untuk prosedur operasi sendiri direncanakan akan dilakukan minggu depan Namun, tentu saja, hal tersebut masih menunggu hasil dari prosedur keterisasi Nah, terkait apa penyakit ADEka Apa yang terjadi di dalam jantung ADEka Dr. Masakit Cipta Mengungkusumo sudah menjelaskan ke kami maupun ke ibu pasien, ibu ADEka Pada prinsipnya, agar masyarakat tahu apa yang dialami oleh jantung ADEka bisa dilihat pada gambar ini gitu ya Kami jelaskan disini bahwa pada jantung ADEka itu terjadi gini Kata dokter, penyakit ADEka ini kategorinya unik Dan bahkan dokter tidak menyangka sampai sekarang ADEka masih hidup Jadi, ini penampang jantung manusia Di penampang jantung manusia itu ada namanya yang disebut arteri palmoniari ini arteri palmoniari ini, yang ada lubang ini pemirsa arteri palmoniari ini berfungsi untuk mengangkut darah ya darah dari jantung menuju ke paru-paru ini ke paru-paru disini ini, ini nah di Eka ini, ini setiap manusia pasti ada setiap jantung manusia pasti ada pemirsa nah, untuk kasus Eka arteri palmoniari-nya ini tidak ada lubangnya yang disini, ini, ini tidak ada lubang ini dia akibatnya kemudian darah, pengaliran darah dari jantung ke paru-paru itu tidak bisa dilakukan sementara fungsi arteri palmoniari itu sendiri itu mengganti karbon dioksida dan uap air yang ada di dalam darah dengan oksigen akibatnya memang di paru-parunya Eka itu tidak ada darah murni untuk mengganti karbon dioksida dan uap air itu menjadi oksigen tetapi anehnya memang, kata dokter kemudian keajaiban Tuhan terjadi meski disini kemudian tidak ada lubangnya tetapi muncul tiba-tiba lubang itu di bilik kiri otot papiler disini pemirsa, ada lubangnya disini nah inilah yang disebut dengan jantung bocor yang kita sebutnya bocor tetapi akibatnya kemudian memang terjadi aliran darah menuju ke paru-paru lewat dari sini gitu ya tetapi darah yang yang mengalir ke paru-paru itu bukan darah yang bersih darah kotor yang masih mengandung karbon dioksida gitu ya akibatnya memang paru-parunya eka ini kekurangan oksigen itulah yang menyebabkan apa namanya bibir dan jari-jarinya eka baik tangan maupun kuku menjadi biru nah untuk mengatas itu akan dilakukan tindakan operasi dimana operasi pertama itu adalah untuk membuat saluran arteri pulmanar ini menjadi normal berfungsi jadi akan dibuat disini ya dibikin saluran dari jantung menuju ke paru-paru yang kedua kemudian menutup lubang yang ada di bilik kiri otot papiler gitu disini semua dilakukan dalam rangka menyelamatkan eka Miko Gustinanda Benyus TV melaporkan selamat menikmati